Oke, halo selamat datang di channel saya The Wine Tricks Untuk kalian yang sedang nonton video ini, semoga selalu dalam kondisi yang sehat ya Dan kalian harus tetap menjaga kondisi supaya kita tetap aman dalam pandemi ini Oke teman-teman, kali ini saya akan melakukan share bagaimana cara kita melakukan riset dengan baik dan benar Kadang-kadang kita hanya mereset untuk kepentingan menghapus data tanpa mengetahui resiko yang ada Oke teman-teman, sebelumnya silakan yang baru mampir, kalian bisa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi setiap hari tentang tips dan trik teknologi dan gadget android teman-teman Oke teman-teman, kita mulai saja Oke sebelumnya saya cerita dulu teman-teman, kenapa sih harus di riset ya Di sini banyak sekali yang mengalami keluhan ketika selesai melakukan riset teman-teman Dan ketika riset yang dilakukan ini, ini adalah sesuatu hal yang salah langkahnya Oke teman-teman, orang yang banyak melakukan riset, ini yang pertama itu dikarenakan karena HPnya itu sudah mulai lambat Jadi ketika kita gunakan untuk membuka aplikasi dan kita lakukan untuk main game dan aktivitas itu performanya sudah tidak seperti dulu lagi Dan yang kedua teman-teman, karena storage-nya penuh ya Di sini ketika kita melakukan penggunaan chat tiap hari, setelah itu kita melakukan penggunaan game Maka aplikasi yang kita gunakan akan selalu memperbarui Ini akan menyebabkan storage kita penuh, apalagi aplikasi kita dalam jumlah yang banyak Nah setelah itu yang ketiga teman-teman, itu ada android yang error dan mengharuskan kita untuk melakukan riset Misalkan android kita ketika masuk ke dalam sistem operasi, itu seringkali ada pesan sayangnya, aplikasi telah berhenti dan sebagainya Lalu yang selanjutnya ada teman-teman yang membeli HP baru teman-teman dan harus melakukan migrasi Sehingga kalian harus melakukan riset pada HP lama kalian, tak akan dijual atau hanya akan ditaruh saja Oke teman-teman, bagaimana tipsnya supaya kita aman dalam melakukan riset smartphone kita Di sini adalah contohnya android teman-teman Nah di sini kalau teman-teman lihat, saya menggunakan pure android ya Karena saya menggunakan Nokia 8, maka android yang saya gunakan adalah android 9 Kalau android lain, mungkin yang membedakan teman-teman itu adalah hanya UI-nya saja Seperti halnya Windows ya, kalau Windows itu versi Windows-nya sama, tapi hanya letak ataupun icon-nya berbeda teman-teman Di sini tipsnya, yang pertama adalah selamatkan kontak dulu teman-teman Jadi banyak sekali yang mengalami kendala ketika riset, maka HP-nya seluruh data kontak ini hilang Nah ini ada dua pilihan, kalian bisa melakukan backup kontak secara online dan secara offline teman-teman Yang pertama, secara online ini bisa dilakukan lebih mudah Nah saya akan contohkan Nah di sini yang pertama, pastikan kalian terkoneksi internet teman-teman ya Jadi di sini saya menggunakan koneksi 4G Lalu saya akan mengecek apakah kontak saya ini sudah lengkap Oke kalau sudah, teman-teman tinggal masuk saja ke pengaturan Setelah pengaturan, silakan masuk akun teman-teman Nah di sini pilihlah akun kalian yang kira-kira kalian itu memastikan tahu username dan password teman-teman ya Email dan passwordnya, kalian harus tahu Kalau misalkan lupa, di sini proses backup akan gagal teman-teman Nah di sini misalkan saya contohkan, saya gunakan email bagu saya Dan saya lakukan sinkronisasi akun teman-teman Nah di sini akan ada beberapa yang kita pilih mana saja yang kita lakukan sinkronisasi Di sini mulai dari bisnisku, ada catatan teman-teman, Google Feed dan yang lain Semua aplikasi Google akan dilakukan sinkronisasi secara otomatis ketika kita lakukan centang di sini Jadi kita nyalakan seperti ini, maka dia akan melakukan sinkron Silakan klik atau pencet yang ada di pojok kanan atas lalu sinkronkan sekarang Maka otomatis seluruh aplikasi yang berkaitan dengan Google teman-teman Maka akan dilakukan sinkron dan seluruh data akan masuk ke dalam cloud miliknya Google Jadi teman-teman jangan khawatir ketika teman-teman login kembali Maka kalian akan bisa menggunakan kontak-kontak yang sudah kalian simpan Setelah itu yang kedua teman-teman, di sini kontak bisa juga kalian lakukan backup secara manual Jadi kalian tidak memerlukan internet teman-teman Ini adalah sebenarnya tidak saya sarankan karena apa Karena ketika manual ini ketika berganti pada HP lain kadang ada kontak yang tidak terbaca teman-teman Tapi ini bisa kalian coba kalau misalkan kalian tidak ada internet ya Silakan kalian klik ya, di sini saya menggunakan Google kontak teman-teman ya Teman-teman yang menggunakan kontak pada versi HP lain Mungkin tidak memiliki, mungkin memiliki tampilan yang berbeda teman-teman Tapi mungkin memiliki fitur yang sama Yang pertama kalian klik, ya di sini ada garis 3 di pojok kiri atas Nah di sini kalian pilih setelan Nah di setelan ini kalian kelola kontak teman-teman Kalau kalian ingin melakukan backup data Maka kalian lakukan export di sini Silakan klik export Lalu kalian tentukan nama kontaknya Lalu kalian klik simpan Jangan lupa pilih foldernya teman-teman ya Misalkan saya ingin pilih folder di sini Saya pilih internal Lalu saya pilih folder backup ya Nah di sini saya akan melakukan simpan di sini Silakan klik simpan Maka kontak akan di export Untuk mengembalikan teman-teman Klik import Lalu pilih file cfb Lalu pilih perangkat Nah di sini ada file backup yang sudah teman-teman siapkan Oke Nah ini untuk melakukan backup secara offline Slide yang kedua teman-teman Kita harus mengarsipkan atau mencadangkan chat kita Nah di sini teman-teman Kasusnya ketika kalian Itu aplikasi chatnya ini kalian gunakan untuk bisnis Ataupun kalian gunakan untuk belajar Atau kalian gunakan untuk kegiatan sehari-hari Yang kira-kira isinya adalah penting teman-teman Nah kalian tidak bisa menghapus begitu saja Karena ada data yang penting yang ada di dalamnya Maka kalian boleh lakukan cadangkan chat ini Nah silakan kalian masuk ke whatsapp Nah di sini kalian pilih Pintang titik 3 teman-teman ya Kalian pilih setelan Nah yang pertama Kita bisa gunakan teman-teman Sinkronisasi online teman-teman Saya sarankan kalian gunakan wifi Untuk bisa melakukan backup secara online Dan tidak dikenakan kuota yang besar ya Oke saya lakukan backup disini Misalkan adalah chat Ya saya lakukan backup chat saya Lalu kalian bisa cadangkan chat kalian Nah di sini akan ketahuan Berapa sih kapasitas yang kita butuhkan Ya di sini cadangan terakhir saya adalah 4,8GB teman-teman Nah kalau misalkan kapasitas google drive kalian mencukupi Silahkan klik cadangkan saja Untuk kalian yang masih belum pernah login ya Google drive yang ada di whatsapp Maka kalian boleh login dulu Maka whatsapp kalian akan sinkron dengan sendirinya Pada google ya Jadi ketika dibutuhkan Kalian bisa melakukan backup secara otomatik Oke selanjutnya teman-teman Kalian bisa melakukan ekstrak aplikasi Untuk tips yang ketiga Kalian bisa melakukan ekstrak aplikasi Supaya kalian tidak melakukan download secara berkali-kali Jadi kalau misalkan Sayang nih kita sudah download 50 aplikasi di hp kita Tapi ketika hp kita reset Aplikasi tersebut tidak akan ada yang tersisa teman-teman Maka kalian boleh melakukan backup terlebih dahulu Jadi untuk melakukan backup ini Teman-teman bisa melakukan Dengan cara menyiapkan satu aplikasi dulu teman-teman Silahkan teman-teman cari di playstore Jadi di playstore ini Namanya adalah Apk Ekstraktor teman-teman ya Jadi disini Penggunanya sudah 10 juta Saya kira sudah banyak sekali yang menfaatkan aplikasi ini teman-teman Lalu kalian buka aplikasinya Kalian silahkan pilih aplikasi mana yang menurut kalian penting untuk dipertahankan Misalkan disini saya lakukan backup pada aplikasi Nah disini ada aplikasi Antutu benchmark teman-teman ya Ini saya backup misalkan alasan saya Karena ini tidak ada di playstore Kita bisa lakukan backup dengan cara Klik saja Lalu kalian izinkan Maka akan otomatis aplikasi yang ada ini Muncul pada folder kita Yang ada di internal dan ekstrak apk Nah saya akan coba satu lagi Disini ada BCA Mobile teman-teman ya Saya klik Nah disini telah di ekstrak ke storage ekstrak apk BCA Mobile dan BCA Nah kita bisa mengecek teman-teman ya Dimana sih file kita Oke kita cek Ternyata file-nya ada di Nah saya masuk ke internal Lalu saya masuk ke dalam ekstrak apk Nah teman-teman disini apk sudah Tersimpan semua Nah ini akan memudahkan kita Ketika kita hp-nya sudah teriset HP kita tinggal melakukan pengambilan apk Dari apk terbaru Yang kita miliki di Pengaturan sebelumnya teman-teman ya Jadi seperti itu teman-teman Untuk melakukan ekstrak aplikasi Selanjutnya langkah keempat teman-teman Silahkan kalian lakukan Pemindahan data yang sudah kita simpan Dan menurut kalian adalah data-data Yang akan kita gunakan Setelah hp kita di reset teman-teman Silahkan kalian pilih aplikasi Pilih file ya disini file manager Gunakan file manager apa saja Yang kalian miliki di hp kalian Nah disini misalkan ada Folder ekstrak apk download Nah ini ingin saya selamatkan teman-teman Silahkan kalian bisa menyiapkan otg Dengan flash disk Kalian silahkan bisa colokkan ke hp kalian Dan kalian copy secara langsung Nah kalau misalkan Kita gak punya flash disk bagaimana Kalau misalkan kita gak punya flash disk dan otg Kita juga bisa lakukan backup di laptop teman-teman ya Silahkan kalian siapkan kabel datanya Kalian colokin saja ke laptopnya Pastikan laptop anda Itu bisa membaca storage hp anda Ya jadi kalau misalkan sudah terbaca Kalian silahkan copy saja data yang kalian perlukan Setelah itu yang ketiga Kalian juga bisa menggunakan Aplikasi folder sync teman-teman Jadi ketika kita melakukan backup Itu kita bisa lakukan secara online ya Disini saya contohkan Disini saya sudah bahas di beberapa hari kemarin ya Jadi disini bagaimana cara melakukan sinkron Antara hp kita dengan google drive ya Jadi ini bisa kita gunakan di beberapa platform teman-teman Nah disini misalkan Saya lakukan backup di google drive Nah teman-teman silahkan lakukan itu Supaya file yang ada di hp kalian Itu bisa terbackup ke google drive Jadi kalian ketika membutuhkan Tinggal download saja Dan kalian bisa membuka di hp kalian Nah setelah langkah-langkah tersebut Itu sudah kalian lakukan Baru silahkan kalian siapkan Untuk melakukan riset teman-teman Biasanya riset itu ada di pengaturan ya Lalu ada di sistem Di sistem ini silahkan pilih lanjutan teman-teman Disini ada pilihan opsi Opsi setel ulang Dan kalian bisa melakukan hapus semua data Dan riset ke pengaturan pabrik Nah setelah kalian riset Maka kalian akan memiliki hp yang sudah bersih teman-teman Nah ini teman-teman untuk kalian yang sudah riset Jangan lupa untuk melakukan backup data Dengan cara mengkopikan file yang ada di laptop kalian Di flash disk kalian Ataupun di cloud yang sudah kalian sinkronisasi Itu ke hp kalian lagi Nah jangan lupa ketika kalian login Ke hp yang sudah di riset tersebut Gunakanlah email yang sudah disinkronkan Dengan email yang kalian gunakan pada kontak hp kalian Oke teman-teman itu adalah tips untuk riset hp Dengan baik dan benar teman-teman ya Jadi supaya jangan dapat zoom ketika kalian sudah riset teman-teman Ini banyak kejadian karena apa? Karena ketika kita buru-buru kita lakukan riset secara langsung Demaka kita akan mendapatkan banyak kerugian Yaitu aplikasi hilang dan data hilang dan apalagi kontak teman-teman ini sulit kita dapatkan Oke sekian tips dari saya Semoga kalian bisa berhasil dan bisa mudah dalam melakukannya Silahkan yang ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di bawah Untuk yang suka dengan video ini Silahkan klik like pada tombol video dan share sebanyak-banyaknya teman-teman Oke terima kasih Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax